Intro Kalau suatu saat ntar gue bakal jelasin ke kalian Kalau urusan gue udah selesai Mereka tuh pengen ngebalik nama rumah gue kasarannya Tapi hak-hak gue belum dikasih Karena gue tolak gue gak mau Makanya mereka langsung narik bis Bikin laporan polisi Orang kalau jahat kan caranya banyak Mas kalau jadi keliatan kuru Ya kan gue lagi dilaporin polisi Ntar kalau badan gue tambah gemuk Wah ntar orang yang ngeliat gue Ngerasa gimana gitu Wajar mas Gue sejak dilaporin itu mas tidur gue sehari semalam Cuman 10 menit Tidur bentar kebangun ya Allah Ingat jeruji besi Tidur bentar Wah bangun lagi Ingat Sel Tidur bentar Bangun lagi Wah Lapas Mau makan juga gak enak mas Kemarin dibeli sate moko Ayam 10 Kambing 10 Gue makan cuman ayam 5 Kambing 5 Yang lima-lima gue kasih moko Makan gak enak Tidur gak enak Makanya kalau badan gue kurus Wajar mas Kenapa sih lu mas Lu disakitin mulu Jangan baik-baik jadi orang mas Gak bisa mas Gue tuh gak bisa jadi orang jahat Udah Keranjang keren BCA Andika Wahyu Kurniawan Ya Allah Kemarin lu jalan trip Dapet komisi Dapet fee 1 juta 300 Lu jangan kayak temen kita yang Oh no Dapet duit banyak dikit lu pake buat aneh-aneh Mas Rian sabar ya Mas aja ngelawak Mas Rian Papa mertua udah beli belum Baju sopi Kagak ada ukuran Nih run Gue kemarin jahat sendiri Jaga-jaga Iya mas Makanan gue tiap hari Cuman bawang goreng doang mas Bar was gak asido Iya kehangetan mas 20 tusuk dimakan sendiri mas Mas bahas lot mas Jangan lah Itu barang haram mas Banyak temen Temen gue meninggal satu Gue gantung diri mas Gara-gara begituan Mas bahas kasut kecelakaan Mas kalau lu liat di dunia transportasi Rekan-rekan kita ada musibah Itu doain aja mas Jangan dibahas Gue bisa ngebayangin di posisi pengusahanya mas Shock Pusing Lu kira duitnya dikit itu mas 12 orang Belum kerunyi Doain aja korban-korbannya Dimaafkan semua Dosa-dosanya sama Allah Diterima di sisi Allah Terus pengusahanya juga Diberikan kesabaran Keluarganya tinggalin Dengan kesabaran Doain aja Gak usah ditanggepin Yang punya kan gak tau apa-apa mas Kemarin ada isu lagi Katanya Supirnya gak punya SIM Ternyata Supirnya Punya SIM loh mas B2 Tapi gak tau umum apa gak Maksud gue Kalau denger kabar tuh Dari dua sisi Jangan hoak Jagitur Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Palestina Bahas apa aja lah Lu Lu tuh berapa tahun kenal gue Ini sekarang gue lagi nyalak Lu nyumbang-nyumbang baliho Sonok ya Lu gak punya duit mas Nyumbang baliho Bikinin Pasang di Suruh temen-temen lu Masangin dimana Jepara Kudus Satu orang nyumbang Empat baliho Apa dua baliho aja Kalau gak satu orang Satu aja Ini kali lima ratus orang Udah Lima ratus baliho Mas Tiap liat pos mas Rian Di IG jadi naik darah Mas Hater-hater itu kan gak tau kita Mas Orang luar itu gak kenal kita Mas Terus ngapain lu ributi Mereka itu kan Apa ya Ngeliat berita dari sudut mata Mereka melihat Orang-orang kayak mereka itu Gak butuh Aslinya kayak gimana Kejadiannya kayak gimana Gak butuh Mereka nggunain media sosial Ya emang gitu Buat pelampiasan aja Jadi ada yang perlu diujat Diujat Yang beritanya miring Diujat Gitu aja mas Lu ngapain nyanyain hidup lu Buat nanggepin orang-orang kayak gitu Visi dan misi saya ketika saya Nyalak ini Gak Gak ada visi-visi Tapi nanti Kalau Allah memang berkendak Saya jadi Saya pasti akan turun ke dapil-dapil saya Saya tanyain Apa yang mereka inginkan dari saya Apa yang mereka ingin Saya wakili untuk mereka di Pemerintah Dan insya Allah Selagi gak melanggar Aturan Gue akan memperjuangkan Semua keinginan mereka Jadi gue gak ada kampanye Karena buat gue Gue gak suka Ngobrol-ngobrol janji Apa-apa Lagian juga kan Banyak yang bilang tuh Partainya partai kecil Mas Susah lolos PT Memang 0,0001% Peluang gue jadi Gak jadi masalah Orang niat gue Ngebantuin mas Anas aja Bantu nyari suara Tapi yang dikatakan Tiba-tiba 0,001% Kok dicentang sama Allah Ijo Kok lolos nih Lu mau ngapain Emang gue siap Mereka dimut Mukanya kok tambah tua mas Enggak Biasa rambut Itu rohingya gimana sih Rohhingya tuh ada apa sih Mereka hijrah ke Aceh Udah diterima Terus mereka bikin ulah gitu Gak usah janji manis mas Kamu udah manis Gak semanis lu Mudah-mudahan nanti saya kebukasi Mas Boy masih ingat Ingat apa mas Jainul Wang Likin Wang Likin Oh iya Wang Likin kemana tuh Hilang dari peredaran Mas Rian Enak Wah ada cewek WA gue Mas Ini Nomornya sengaja gak usah Biarin aja Beban negara mas rohingnya Pokoknya Kiu-kiu Kukuruyuk Kukurukuk Gak tau mas Ntar kalo gue dipanggil lu gue kabarin Udah gitu aja Rohingya tenggelam kan Tapi kayaknya ada ini mas Ada yang menumpangi Kayaknya Itu yang di Surabaya kemarin Ada yang bikin berita Viral di tiktok Orang rohingya ngamuk-ngamuk Ngerusak rumah susun Ternyata bukan orang rohingya Berarti kayaknya emang lagi ada yang ini mas Lagi ada yang pengen Ini lagi Kalo ada berita-berita yang dibikin kayak gini nih Ini biasanya Ini lagi ada kasus yang pengen ditutupin Jeparah hadir Terima kasih banyak Mas kabarin balik gimana Baik Alhamdulillah Masih kontek-kontekan terus Kalo lu ngomong seolah-olah Kayak gue sama Alina ada masalah Dia tadi pagi habis curhat Ina sama Re habis berantem Iya biasanya kayak ada kasus yang pengen ditutup-tutupin Lagi ada yang rame tapi pengen ditutupin Tapi masalah apa Kalian tuh gini loh Harusnya ya Ini kan bentar lagi kita pesta demokrasi ini 2024 Harusnya media itu fokus Fokus sama pencalakan Pencawa presan capres-capres kita Jadi gak usah ditimbun-timbun dengan isu-isu ini Kucingnya IC mas Mas Re kelas berapa Re kelas 2 SMP Apa kelas 3 SMP Antara itulah Gak ada orang dikubur hidup-hidup baru ketahuan Berantem kenapa Ya namanya Adi kakak berantem kenapa Lu gak punya saudara emang mas Adi sama kakak berantem kenapa Namanya anak kecil Wajar lah Gua sama Agus dulu sama adi gua Gua berantem mulu Dulu waktu kecil Udah ketebak mas Mau ada kasus besar yang ditutupin Tapi apa Orang semua lagi fokus ke pencaparesan Ibu dan anak tewas tertimpa truk Innalillahi wainaliju Menurut polisi saat itu Tertambang tidak wajud Dari anak kecil Ya Kok bisa ibu dan anak tewas tertimpa truk tambang Truk tambang dimani Mas ibu sama anak main-main truk tambang Tapi mereka memang kurang bersyukur mas Oh iya mas Gua ngeliat Gua ngeliat videonya mas Adi Lagi makan Ya kan Nasinya padahal banyak banget mas Demi Allah gua ngeliat pake mata kepala gua sendiri Itu nasi di depan gua aja porsi 3 kali gua mungkin Atau 2 kali gua lah Ya kalo soal lauk malah relatif lah Gua makan nasi sama kecap juga bisa ibaratnya Itu ada lauknya apalagi kan Walaupun kecil apa gede kan Udah bagus lah Orang gratis namanya juga Bisa gitu dia bilang Begin pake kode Begitu mas Anjir gua bilang Gua kira itu ini Ketimpa di truk di jalan umum mas Oh Truknya lagi pas lewat di jalan umum Wah bahaya juga Ya Allah mas Orang tuanya kayak gimana ya Sedihnya ya Korban erupsi kemarin yang meninggal Bawa fotonya doang ke wisuda anaknya mas Almarhum anaknya Jadi anaknya harusnya di wisuda Dia wisuda Yang cewek itu loh mas Bapak sama ibunya nangis Bapak fotonya ke tempat wisuda mas Ya Allah Bapak sama ibunya 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 Terima kasih telah menonton!